Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Kini santerkabar beredar, Archandra akan kembali diminta Presiden Jokowi untuk menempati kursi lamanya sebagai Menteri ESDM yang kini sementara waktu dirangkap Menko Maritim Luhut Panjaitan sebagai PLT Menteri ESDM. Kabar akan ditunjuknya kembali Archandra sebagai Menteri ESDM pun menuai pro-kontra dari anggota DPR. DPR mendesak pemerintah terbuka pada publik jika benar memasukkan kembali Archandra ke dalam kabinet setelah terbelit kasus dui keluarga negara. Apa kelebihan Arkadatahar? Apa kebutuhan negara terhadap Arkadatahar? Sehingga kemudian negara membedakan Arkadatahar dengan orang-orang lain untuk memperoleh keluarga negaraan. Karena undang-undang mengatakan dia harus tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut karena dia sudah memegang paspor Amerika. Apa sih salahnya Archandra? Dia kan orang yang tidak mengerti pada waktu itu. Tapi dia terpanggil ingin membangun Indonesia. Lantas benarkah Archandra yang sebelumnya dicopot gara-gara status dui warga negaranya akan kembali menepati posisinya sebagai Menteri ESDM? Ya selamat. Memang dasarnya dari orang Indonesia. Biasalah di DPR, kalau setuju semua bukan DPR. Ada kemungkinan kejujungan di ESDM? Segala macam. Oh juga ada kemungkinan kalau bisa. Kemungkinan ada pasti. Aduh, saya bukan peramal. Tim Liputan MNC Media, Jakarta Tim Liputan MNC Media